Mencetak tubuhnya kayak lontong, tau gak kalian lontong? Kaum laki-laki, jangankan muda kayak kalian. Aki-aki aja demen. Kamu nanya, Ustadz Jawa. Dipersembahkan oleh CDA, Ikan Olahan Bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mama bersyukur. Kalian datang pagi-pagi ke rumah Mama. Mudah-mudahan membuat keberkahan buat keluarga Mama dan kita semua. Sekarang, Mama kasih kesempatan kalian. Siapa yang bertanya? Itu orang cukup. Ayo, Mama. Mau nanya dong, Mama. Kamu nanya, Mama jawab dong. Jadi gini, Mama. Karena aku tuh sebagai anak muda suka banget pakai baju yang colorful atau ngejreng. Tapi aku tuh suka kesel karena temen aku tuh suka ngecengin gitu. Apalagi dia nih, Mama. Lagian ya, Mama. Dia tuh kalau pakai baju ketat. Kan itu nggak boleh ya, Mama. Tapi kan yang penting ditutup aurat ya, Mama. Sebentar dulu. Jawabannya, Quran dan Sunnah Rasul. Kita lihat Al-A'rob ayat 26. Ya Bani Adam, Kod anjalna alaikum libasai warisau atikum warisah. Walibasu takwa zalikahwer. Hai anak turunan Adam. Bukankah kita turunan Adam? Telah aku turunkan buat kalian pakaian. Pakaian penutup aurat buat kalian. Pakaian indah perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Kita lihat. Fungsi pakaian yang pertama kata Allah dalam ayat ini, Nutup aurat. Fungsinya yang kedua perhiasan. Tapi yang ketiga pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Ini anak yang satu. Yang penting nutup aurat. Kata dia mereketeng-teng. Kata orang Ciamisma. Mereketeng-teng itu kalau kata orang Jawa, pating pecotot, mencetak tubuhnya kayak lontong. Tahu gak kalian lontong? Luarnya begitu, dalamnya begitu. Nah, itu tidak boleh kan? Kenapa? Karena kaum laki-laki, jangankan muda kayak kalian. Aki-aki aja demen. Ngeliat yang kelihatan. Jadi mereka menghayal, membayangkan. Dalamnya kayak apa? Nah, oleh karena itu Allah berfirman pakaian yang terbaik, pakaian takwa. Kita lihat lagi. Di dalam surat Al-Ahjab 59. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian. Anak perempuan kalian. Istri orang yang beriman. Agar mereka menutupkan jilbab mereka ke dada mereka. Kita ketubuh mereka. Nah, diperintahkan oleh Allah agar kita sebagai seorang muslimah nutup dada segini. Oleh karena itu yang pakai jilbab apa-apa ini salah. Belum nutup aurat. Maka kita wajib nutup aurat. Yang seperti itu agar mereka mengenal kalian. Dan mereka tidak akan mengganggu kalian. Itulah fungsi pakaian buat perempuan. Makanya kalau kalian punya saudara perempuan, nanti punya istri juga perempuan kan? Perintahkan oleh kalian. Menutup aurat mereka sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah aman. Nah, pada hari ini, Mama rasa cukup sampai di sini. Mama pengen. Kalian buka di rumah Mama ya. Di dapur, kalian gelar tikar. Siap? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustadz Jawa. Dipersembahkan oleh CDA, Ikan Olahan Bermutu. Bersama saya, Chef Muto. Dikreasi resep CDA. Tumis bawang putihnya. Bawang bombay. Pakai CDA Premium Salmon Sausage. Rasanya enak banget. Sehat lagi. Masukkan tomato pasta, saus tomat, kacang merah, cabai paprika hijau, paprika merah, cabai bubuk, garam, lada, gula pasir. Salmon Sausage Fasulia Turki ala CDA. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, Ikan Olahan Bermutu.